Rasulullah itu boleh kita memakai pakaian yang bagus, tetapi jangan berlebih-lebihah, jangan karena sombong. Kalau ikut ganjeng Nabi, ini sunafik liahnya, pakaian Nabi itu senangannya gamis. Kalau tentunya di Indonesia disesuaikan ya, yang paling cocok dengan iklim kita. Gamisnya Nabi itu sampai pergelangan tangan panjangnya. Rasulullah berdoa, kalau punya pakaian baru dihediahi atau beli baru dengan doa yang tadi saya sampaikan. Dan pakaian Nabi itu tidak selalu putih. Ada yang punya riwayat mengabarkan Rasulullah pakai pakaian hitam. Ada Rasulullah pakai pakaian warna merah. Ada yang mengatakan ada yang pakaiannya itu ada garis-garis hijaunya. Tapi Rasulullah juga mengatakan, tidaklah kalian berpakaian warna putih. Jadi ternyata variasi apa warna yang disunahkan, yang pernah dipakai oleh ganjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemeriksa channel Tauhid Cinta. Mari kita lanjutkan pengenalan kita akan kanjeng Nabi dengan wasilah atau perantaraan buku Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Issa At-Tirmidhi. Hari ini kita akan membahas tentang celak mata kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah SAW ternyata, sahabat-sahabatku dalam hadis riwayat At-Tirmidhi, Rasulullah itu mengatakan, Jadi memakailah celak mata kalian dengan Ismit. Ismit itu ya batu yang kemudian kalau kita ke Mekah, ke Madinah itu kita beli batu yang kemudian kita bisa gosok untuk celak mata itu. Kata kanjeng Nabi, memakailah celak kalian dengan Ismit dan karena memakai celak itu, kata kanjeng Nabi bisa mencerahkan pandangan matamu dan bisa menumbuhkan bulu matamu. Ini berdasarkan riwayat At-Tirmidhi, bahkan Ibn Al-Qaim Al-Zawziyah itu membahas khusus tentang manfaat celak. Salah satunya tadi disampaikan oleh kanjeng Nabi, mempandangkan mata kita menjadi lebih cerah, bulu mata kita menjadi tumbuh secara alami, bahkan mengeluarkan kotoran-kotoran kata Ibn Al-Qaim Al-Zawziyah dari mata kita kalau menggunakan celak. Dan Rasulullah memberikan kepada kita sunnah fi'liyah. Bagaimana sih cara memakai celak mata itu? Dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, kita dapat informasi bahwa Rasulullah itu melakukan atau apa ya, melakukan proses itu bersolek dengan celak mata itu, dengan Ismit yang disebutkan batu tadi, itu tiga olesan. Jadi setelah digosok-gosok kemudian dengan tangan itu dioleskan, itu tiga olesan tiap mata kanan kiri sebelum tidur. Jadi Rasulullah itu menggunakan celak mata, tiga kali olesan kanan kiri berarti enam tiga kanan tiga kali, kiri tiga kali itu sebelum tidur. Rasulullah melakukannya. Itu yang kita dapat informasi tentang celak mata kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan apa ya, sebuah gambaran yang lebih utuh, kita bisa menghadirkan sosok Rasulullah dalam konteks celak matanya. Yang selanjutnya di bab selanjutnya di kitab Syamil Muhammad, yaitu bicara tentang pakaian Rasulullah. Ketika bicara tentang pakaian, kanjeng Nabi itu memberikan standar dalam sebuah sabdanya, Asalkan kalian punya batasan tidak melakukan dua hal ini ketika berpakaian dan makan. Apa itu? Sarfun, yaitu boros, berlebih-lebihan, au ma bilatun, atau kemudian kalian melakukan itu karena kesombongan. Jadi ternyata Al-Quran bahkan mengatakan, kita boleh kok punya pakaian bagus, tetapi yang dilarang oleh kanjeng Nabi itu adalah, pakaian yang kita kenakan itu berlebih-lebihan, kemudian kita pakai pakaian itu untuk apa? Untuk pamer sehingga munculnya adalah kesombongan. Apalagi sekarang kan kemudian media sosial, kalau kita makan, itu biasanya sebelum makan bukan Allahumma bariklana, tapi kita foto dulu ya. Kemudian sudah berubah itu urutan-urutan makan. Jadi foto dulu di-upload baru kemudian berdoa, berpakaian juga begitu. Jadi pakaian bukan sekedar menutup aurat kita, tapi pakaian itu simbol. Kalau ada pakaian, model baru, itu yang penting upload dulu, baru kemudian berdoa memakai pakaian, dan kemudian kita kenakan. Oleh karenanya kanjeng Nabi tidak ngelarang sebenarnya, kita makan di mana, asal makanannya halal, berpakaian, asal pakaiannya juga bukan punya orang lain yang kita ambil tanpa permisi, tetapi apa? Jangan melakukan dua hal. Memakai pakaian dan makan itu, gara-gara pertama karena sombong, ingin pamer, dan kemudian kita berlebih-lebihan. Kemudian kadang-kadang malah tidak empatik. Selain itu, kita dapat informasi dalam banyak hadis, Rasulullah itu, sahabat-sahabat itu paling senang, itu berpakaian gamis. Dalam banyak hadis, mungkin ada empat-lima hadis yang mengkonfirmasi kabar tentang, karena ahabu siya bi'ilah Rasulullah SAW al-Khamis. Jadi Rasulullah itu paling senang memakai pakaian gamis, dan panjang gamis kanjeng Nabi itu, dalam benar-benar riwayat, sampai pergelangan tangan, untuk tangannya, panjangnya. Dan kemudian, di dalam perpakaian itu, Rasulullah memberikan kita sebuah acuan. Begini, kanjeng Nabi itu, kalau dapat hadiah dari sahabat, untuk diberikan pakaian baru, maka Rasulullah selalu berdoa. Dan doanya ini saya kira kita bisa amalkan. Rasulullah berdoa begini, Allahumma lakal hamdu kamaka sautanihi as'aluka khairahu wa khairama suni'ah wa'udhubika min syarrihi wa syarri ma suni'ah lahu. Jadi, Ya Allah, kata kanjeng Nabi, setiap punya pakaian baru, Rasulullah mengatakan, Ya Allah, segala puji atas engkau, atas pakaian yang kau titipkan, yang kau anugerahkan kepadaku. As'aluka khairahu wa khairama suni'ah. Ya Allah, aku bermohon kebaikan dari pakaian ini, dan kebaikan yang bisa dikerjakan dengan pakaian ini. Dan aku mohon perlindungan, kepadamu dari keburukan pakaian ini, dan keburukan yang, apa ya, bisa ditimbulkan efeknya dari, aku memakai pakaian ini. Ini satu doa yang dirulatkan oleh Imam Matirmidi, ketika Rasulullah, dan kita mungkin kita bisa petekan, kalau kita ingin memakai pakaian, terutama pakaian yang baru. Bagaimana mengenai warnanya? Rasulullah tadi senang gamis, Rasulullah gamisnya sampai pergelangan tangan, kemudian Rasulullah juga berdoa ketika memakai gamis baru. Di dalam banyak riwayat, Rasulullah mengatakan, pakaian yang paling disukai Nabi adalah yang terbuat dari kain hibara. Kain hibara itu, kalau kita nyebutnya kain katun, kemudian warnanya itu macam-macam. Ada yang mengatakan, hibara itu dasarnya putih, tapi ada kombinasi-kombinasi warna. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu pakai pakaian tebal dengan bulu hitam. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu, sahabat punya testimoni, saya melihat Rasulullah itu pakaiannya merah. Ada yang sahabat punya testimoni, saya melihat Rasulullah itu pakaiannya, kemudian ada garis-garis hijaunya, tetapi Rasulullah mengatakan, alaikum bilbayat, yaitu pakailah kalian dengan pakaian putih, fa'innaha adharu atiyat, karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih bagus dilihatnya. Jadi dari beberapa riwayat ini, kalau kita boleh simpulkan, Rasulullah itu boleh kita memakai pakaian yang bagus, tetapi jangan berlebih-lebih, jangan karena sombong. Kalau ikut ganjeng Nabi, ini sunah fi'liyahnya, pakaian Nabi itu senangannya gamis, kalau tentunya di Indonesia disesuaikan ya, yang paling cocok dengan iklim kita. Gamisnya Nabi itu sampai pergelangan tangan panjangnya, Rasulullah berdoa, kalau punya pakaian baru dihediahi atau beli baru dengan doa yang tadi saya sampaikan, dan pakaian Nabi itu tidak selalu putih. Ada yang punya riwayat, mengabarkan Rasulullah pakai pakaian hitam, ada Rasulullah pakai pakaian warna merah, ada yang mengatakan ada yang pakaiannya itu ada garis-garis hijaunya, tapi Rasulullah juga mengatakan, tidaklah kalian berpakaian warna putih. Jadi ternyata variasi apa warna yang disunahkan, yang pernah dipakai oleh ganjeng Nabi. Itulah beberapa catatan sahabat-sahabatku dari Kitab Syama'il tentang celaknya, celak mata Rasulullah dan pakaian Rasulullah. Mudah-mudahan menambah informasi kita untuk lebih mengenal ganjeng Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!